Pulang ke Kampung Halaman adalah sesuatu yang menyenangkan. Di tengah kesibukannya sebagai pemain film, Cudmini dua hari lalu sempat pulang ke Banda Aceh. Di momen pulang kampungnya kali ini, Cudmini memang tidak terlalu lama berada di kota yang banyak penyimpan sejarah masa kecilnya. Hai pemirsa was-was, sekarang saya sudah berada di Aceh. Sebentar lagi saya akan menuju ke rumah makan hasad. Seperti apa rasanya? Saya juga belum pernah. Kita coba aja. Ini makanan orang Aceh plus the daun-daunannya. Jadi yang makan daun bukan hanya orang Sunda tapi orang Aceh. Ya, pasannya ada apa aja? Ini daun temurui, daun pandan, cabai hidung, tapi tidak ada daun gitu. Ini ayam goreng ya, pasti ada. Ini kari, kambing ya. Kari kambing. Terus, ayam panak. Ini baru dipanak sama bahasan, ayamnya. Ya, ini ayam panak. Biasanya, oh ini. Ikan kayu. Ikan kayu. Ikan kayu. Biasanya, ini yang kita cari adalah makanan pasunya. Begitu juga di kampung halaman saya. Yang masa saya makan batagur, ya. Yang saya mungkin ya. Puas menyantap ayam tangkap dan ikan kayu, Cutmini pun langsung melanjutkan wisata kuliner di kampung halamannya. Tuh ada di martabak ayah. Perbedaannya martabak ayah dengan martabak yang sering kita makan di Jakarta itu adalah, Biasanya kalau kita lihat, apa namanya, selimut kulitnya, kulitnya itu kan di luar, ya. Kulit martabaknya ya. Kalau ini, kulit martabaknya di dalam. Telurnya itu baru di luar, seperti ini. Jadi, kalau mau cari kulitnya di mana? Atau di dalam, Bu. Begitu. Sekarang ada di kopi, kalau? Ule kareng. Ule kepala. Kareng kering. Jadi kepala kering. Jadi kalau habis makan ini, otaknya kering. Eh, minum ini otaknya kering. Ayah. Di sini kopi itu banyak macamnya. Kalau ini, kopinya namanya kopi sangat. Kopi sangat ini, kopinya banyak, tapi sukunnya sedikit. Hubung katanya kopi mulai kareng ini sangat keras. Jadi saya minta kopi, kopi intemnya itu yang light, yang enteng. Sebenarnya, yang saya ribu adalah kopinya. Kopinya ini hampir sama kayak kopi intemnya. Halus. Jadi,